Intro Sahabat Liputanum.com berikut ini adalah penyebab ibu muda warga koja menggugat Ahok senilai 100 miliar rupiah. Informasi tadi akan kami sampaikan dalam news flash kali ini. Seorang ibu muda Yusri Isnaini tidak terima diteriaki maling oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama. Warga kota Jakarta Utara ini menyatakan niatnya untuk melaporkan periang akrab di Sapa Ahok, Kemapolda, Metro Jaya, Rabu Besok. Tak hanya lapor ke polisi, Yusri juga akan mengganding lembaga bantuan hukum Jakarta, Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan juga Komnas HAM. Ia pun menuntut ganti rugi Ahok sebesar 100 miliar rupiah. Ia merasa terina dan sakit hati dengan sikap Ahok tersebut. Tindakan Ahok yang arogan telah mencederai harga dirinya sebagai perempuan. Ia pun meminta Ahok untuk meminta maaf di muka publik karena menurut Isnaini Ahok telah meremehkan rakyat miskin. Sejak kabar dirinya dimarahi Ahok tersebar luas, Isnaini mengaku anaknya kerap mendapat intimidasi dan ejekan teman-teman sekolahnya karena peristiwa tersebut. Sebelumnya, Riyusri Isnaini mendatangi Ahok dan meminta penjelasan kartu Jakarta pintar miliknya. Tidak bisa dipakai. Warga Kojo Jakarta Utara ini mengatakan toko yang didatanginya untuk membeli perlengkapan sekolah anak tidak menerima bayaran via gesek kartu. Melainkan disuruh tarik tunai dahulu. Mendengar penjelasan sang ibu Ahok naik pitam dan menyebut Yusri sebagai maling dan menyuruh ajudannya untuk melaporkan ke polisi. Baik sahabat liputanem.com informasi mengenai ibu muda warga Koja yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyopurnama atau Ahok senilai 100 miliar rupiah tadi. Mengenai jumpa kita pada Newsflash kali ini. Namun Anda jangan khawatir karena kami akan kembali memberikan informasi terkini lainnya dalam Newsflash sesaat lagi. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda dapat mengunjungi situs kami di www.liputanem.com Atau silakan follow Twitter kami di www.liputanem.com Facebook di Liputanem Online dan selain itu Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di www.liputanem.com RKT, saya Mwakili Kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.